Ada kesalahan teknis Untuk lembar selanjutnya itu Intinya Esai juga Esai Tentang Kalau gak salah Tentang Apa ya Bentar ya Ah nih Kelihatan Jadi disini Ada Kayak Tentang Japanese language kita Ada gak ikut Kayak semacam TOEFL Tapi TOEFL untuk Japanese Languagenya N1 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 apa ya Pokoknya ada TOEFL untuk Untuk ini Kita pernah gak belajar Bahasa Jepang Terus pernah gak ikut testnya Kapan Dari kapan Belajar bahasa Jepangnya Jadi tulis kolom Memang gak pernah Ya gak usah diisi Terus ada di bawahnya Kolom TOEFL Isi skornya berapa Dan saya kemarin skornya Pas-pasan 500 Tapi emang karena rejeki Cuma murni karena rejeki Akhirnya saya lulus Terus ditanya Ehm Hati-hati ini Mau gak Ehm Dapat dikirim buku workbook Hiragana dengan kata kana Kalau usahanya kita lulus Isi aja yes Dan nanti kita Bulan Setelah dinyatakan lulus Satu bulan kemudian Atau Berapa Berapa Waktu kemudian Akan dikirim dari Jepang Workbook Kata kana dan hiragana Disitu kita bisa belajar Sebelum berangkat kesini Terus ada juga Ehm Dikasih CD-nya Terus Disini Financial Source And Support Disini Ada beberapa pertanyaan Kalau misalnya Ehm Bilang aja Ehm Waktu scholarship Pokoknya ambil aja yang semua scholarship Dan nanti ada pertanyaan Kalau seandainya Scholarshipnya gak ada Kamu mau gak pergi ke sana Kalau misalnya Saya pribadi Saya bilangnya enggak Karena Disini itu biaya hidupnya mahal Dan gak memungkinkan Dan Saya juga disini Bukan Bukan Untuk research Atau apa Tapi untuk memang Student exchange Jadi saya berharap Memang scholarship Kalau memang gak dapat Scholarshipnya Jadi gak jadi pergi Terus Ada pilihan Bisa dibaca Pokoknya isi formnya Terus disini juga Nah disini Tentang Karena saya jawab Yes Waktu untuk Ehm Untuk Ehm Special researchnya Jadi saya harus isi Di lembaran ini Yang research fieldnya Ini kayak Summary dari Proposal Proposal Tesis kita Ada di Proposal Skripsi kita Jadi Buat judulnya Kalau saya Melihat kemana Cross cultural Communication In studying Among the International students Of university Of Fuku University Jadi ini Ini ditaruh Di isi disini Di kolom kosong Tapi kalau memang Pilih No special research Jadi Dikosongin aja Yang ini Terus ini Ada tiga pilihan Tiga pilihan Bisa dibaca Kalau saya ngambil Yang ketiga Jadi disini Ada tiga pilihan Special researchnya Untuk Special research ini Kita apply Apa untuk Skripsi kita Di akhir Atau yang kedua Ehm 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 Pokoknya Kalau misalnya Kita memang Untuk jadi terakhir Untuk skripsi terakhir Maka kita tuh Udah Di Di home university Di universitas Siakwala Kita udah Seminar proposal Dan udah dapat Udah disetujui Judulnya oleh Dosen pembimbing Atau yang terakhir Ada pilihan Gak ada hubungan Dengan skripsi Akhir Jadi kita kayak Bikin Apa Penelitian bebas Kayak gitu Jadi ini Lebih gak terikat Terus Ah Yang ini Udah selesai Form Application Form Yang pertama Udah selesai Sekarang kita Form yang kedua Letter of Recommendation Nah Letter of Recommendation Ini tulis Ehm Isi aja Terus Cari dosen Atau Atau Rektor Atau siapa Orang yang berperan Penting di Universitas Siakwala Terus Ambil Nah Disini Rektor Rektor Kalian boleh Bikin Surat Rekomendasi Gak cuma Satu Disini Rektor Tangan Dari Dosen Tapi Boleh bikin Dua Atau Tiga Dan Kalau bisa Cari Surat Rekomendasi Dari Orang Yang Memang Berpengaruh Penting Nah Ini Resume Ini Resume Ini Tentang Kayak Ehm Apa namanya Kayak Ehm Riwayat Pendidikan Isi aja Terus Ada disini Organization Atau Pernah Pernah Ehm Organisasi Yang pernah Kita ikuti Pilih Aja Karena disini Kolomnya Cuma Dua Atau Institusi Tempat Kita pernah Kerja Part Time Terus Ada Tetap Lagi Sidenet Kita Sign disini Terus Ada Form yang Ketiga Itu Form yang Keempat Itu Certificate Of Health Jadi disini Kita Oh Oke Disini Disini Nanti 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 Di bawah Terus Kita juga Sudah Harus Examen Paru-paru Kita Lungsnya Aduh Bentar ya Ada Beberapa Nah Ini Certificate Of Health Kemudian Kita juga Cek darah Terus Nanti disini Ada regular Atau Irregularnya Terus Ada Kita juga Periksa Mata Ke dokter Terus Kita juga Ada Nih Ini paru-paru Kita Paru-parunya Normal Atau Enggak Terus Juga Disini Ada Urinal 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 Isis Ada glukosa Proteinnya Terus SR Ada Hemoglobin Dan sebagainya Disini Baru Tarah tangan Dari dokter Terus Nah Form yang Terakhir Ini Declaration Form Jadi disini Kita Isi Nationality Lebih kepada Pengurusan Visa disini Terus Kapan Ini ada Meritnya Merit atau Single Disini Terus Tempat Tanggal lahir Terus ada Nomor Passport Terus ada Tempat Untuk Visa Dan tempat Untuk Visa Bagi orang Yang tinggal Di Sumatera Itu Cuma bisa Di Medan Terus Dari Criminal Recordnya Kalau memang Gak pernah Ada Catan Criminal Terus Dia No Dan Gak usah Gak usah Diisi Udah Itu Sign Oke Untuk Form Untuk Form Sudah Selesai Terus Kalau Kalau Tanya Tentang Jurusan Jadi Yang jelas Di Universitas Pukuis Seperti yang Tadi saya Bilang Cuma Menyediakan Empat Jurusan Kalau yang Memang berasal dari Jurusan Sosial Kayak Ekonomi Dan Sebagainya Kayaknya Lebih cocok Pada Culture And Society Kalau Yang Lebih Beruntung Bagi orang-orang Yang kuliahnya Di BIPA Atau Teknik Karena Mereka Banyak Mata kuliah Yang sama Jadi Bisa Transfer Kredit Tapi Kalau yang dari Sosial Agak Susah Tapi Kalau Memang Mau Coba Mau Cari Pengalaman Keren Maksudnya Disini Oke Tempat Yang Pas Terus Prosesnya Itu Setelah Kita Isi Form Semuanya Kita Isi Form Kita Isi Aplikasi Dan Sebagainya Nanti Kalau Memang Banyak Peminatnya Di Universitas Syakwala Nanti Bagian Kantor Urusan Internasional Seleksi Berkas Kemudian Enam Yang terbaik Diwawancara Yang jelas Diwawancara Pake Bahasa Inggris Diwawancaranya Itu Masih Seputar Tentang Dari Yang ada Form Tersebut Kemudian Tentang Jepang Tentang University Of Fukui Kemudian Tentang Diri Kita Sendiri Be Enjoy Be Yourself Enjoy Dan Jangan Gak usah Perlu Acting Acting Tapi Tetap Lakukan Yang Terbaik Terus Jujur Terus Kemudian Abis Wawancara Diambil Tiga Terbaik Tiga Terbaik Dari Wawancara Itu Berkasnya Dikirim Ke University Of Fukui Dan University Of Fukui Sendiri Yang Akan Pilih Biasanya Satu Orang Dari Universitas Syakwala Tapi Tahun Saya Ini Dua Orang Yang Terpilih Dan Yang Qualified Itu Bagi Mereka Akan Diberangkatkan Kesini Nah Biaya Pemberangkatannya Itu Urus Visa Dan Biaya Pemberangkatan Itu Tiketnya Itu Kita Yang Bayar Sendiri Kita Itu Ditanggung Sama University Of Fukui Sama Justice Scholarship Ketika Kita Sampai Di University Of Fukui Jadi Mulai Di Transportasi Kereta Dari Osaka Atau Dari Bandara Manapun Ke Fukui Dan Uang Taksinya Sampai Ke Main Gate University Of Fukui Itu Kita Sendiri Yang Tanggung Udah Itu Aja Dan Sampai Disini Itu Prosesnya Video Selanjutnya Tapi Yang Jelas Kalau Memang Mau Ikut Sering Update Info Di Biro Lantai 2 Di Ruang PR4 Itu Atau Like Like Fin Like Page Kantor Rusa Internasional Unsiah Update Infonya Dan Sering-sering Datang Sana Untuk Tanya-tanya Semoga Beruntung Semoga Berhasil Lakukan Yang Terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Baratah